selamat pagi selamat pagi call to worship is taken from the book of psalm chapter 5 verse 7 untuk ayat pembuka ibadah kita diambil dari kitab masmur pasalnya yang kelima ayat yang ke delapan the english version is verse 7 demikian bunyinya tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar aku akan masuk ke dalam rumahmu sujud menyembah ke arah baikmu yang kudus dengan takut akan engkau mari kita buka ibadah kita dengan memuji dia dengan pujian kau Allah yang kudus disambung dengan majesty let's praise him kau Allah yang kudus kau Allah yang kudus kau Allah yang kudus makam mu disambung anda nama mu disambung ektua ku kakam mu disambung awli mundo membuka di sana ku ya kau hal yang kudus kau hal yang kudus kau hal yang kudus kau hal yang kudus Hidangkan suci-Mu kami menyampaikan namamu di seluruh Masa punya tersempurna kami punya makhluk rakyat dunia Kuria, sama Raja Kuria, bagi Yesus puji hormat dan kuasa Kuria, agung kerajaannya Dari surat datang untuk senyap umatnya Dipuji, dipilihkan namanya Yesus Orangku, ilang rambat Yesus wanya Orangku, ilang rakyat dunia Semaranya dunia Tiapapati, bimakimna Jadi rakyat Yesus Majesty Worship His majesty Unto Jesus Be all glory Power and praise Majesty Keep them adore in thee Flow from His tongue Unto His love He's at the grave Slow and slow Live up on high In name of Jesus Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Yesus Jangan lupa like, share dan subscribe Nama Yesus Nama Yesus Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe The name of Jesus Oh, it gives me hope and strength Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Amin. Kita akan membaca ayat 19 hingga ayat 21. And we are going to read from verse 19 to verse 21. Roma 4, 19 sampai 21. Romans chapter 4, 19 to 21. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. Since he was about 100 years old, that Sarah's womb was also dead. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promised. Terakhir kita baca ayat 18. Now let us conclude by reading verse 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. To conclude, let us read verse 18. In hope against hope, he believed in order that he might become a father of many nations. Saudara-saudara, tema khutbah pada pagi hari ini adalah ia tetap berharap. The theme of today's message is, yet he still hope. Saudara-saudara, kadang kita ini harus menghadapi situasi yang sulit dalam hidup dan harus mengambil keputusan yang juga sulit. At times we must face a difficult situation and consequently we must make a difficult decision. Saudara, tercampur di dalam pengambilan keputusan ini adalah pertimbangan. Apakah kita harus terus beriman ataukah kita pasrah dan menerima? Usually in the middle of this decision making and this struggle, we ask this question. Should I continue to have faith? To trust God? Or should I resign and just accept? Whatever it is. Misalkan saudara, di masa pandemik ini kita menimbang-nimbang apakah kita akan terus mempertahankan usaha kita ataukah menutupnya. For instance, in this pandemic, we are faced with a very difficult situation about our business. Should I continue my business or should I just close it? Kalau saya teruskan, saya akan terus merugi. If I keep my business open, I'll continue to lose. Tapi kalau saya tutup, saya akan juga kehilangan mata pencaharian saya. But if I close my business, that means I will have no more income. So the question becomes, should I continue to trust God? and have faith in him that he can revive my business or should I just resign and accept the fact that I must close it? Atau pertanyaan yang lain adalah, sewaktu kita menderita penyakit yang serius, atau orang yang kita kasihi menderita penyakit yang serius? Apakah kita akan terus percaya dan beriman Tuhan akan menyembuhkannya? Ataukah kita akan pasrah dan menerima bahwa tidak ada lagi penyembuhan baginya? Should we continue to trust God and have faith in him that he will heal us or somebody that we love? Or should we just resign and accept the fact that, no, there is no more cure? Setara inilah keputusan-keputusan sulit yang kadang kita mesti ambil. So, these are some of the examples of difficult decisions that we ought to make. Kadang kita memang tidak jelas, apakah kita akan harus percaya dan beriman, ataukah pasrah dan menerima. At times we are just not clear whether we should continue to trust God and have faith in him, or should we just resign and accept it? Atau, sampai kapan kah kita akan terus percaya dan beriman, dan kemudian harus pasrah dan berserah? Or, another question is, how long or how far should we continue to trust and have faith in God that he will do something about it, before we finally resign and accept it? Sudara, mari kita sekarang belajar tentang beriman dan juga berserah. So, now let us take the time to learn about trusting God and having faith in him, and also about accepting him, accepting his will. Setara latar belakang dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini adalah tentang Abraham. Of course, the backdrop of the verses that we have just read is Abraham. Kita tahu di usia 75, Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa dia akan diberkati dengan keturunan yang banyak. We know that at the age of 75, God made a promise to Abraham that he would bless him with descendants. A multitude of descendants. Namun, sedara, kita juga tahu Abraham dan Sarah tidak dikaruniakan anak sampai mereka berusia, atau sampai Abraham berusia seratus tahun. But we also know that Abraham and Sarah were not blessed with a child until Abraham was at the age of a hundred. And Sarah at the age of 90. Singkat kata, sodara, penantian berlangsung selama dua puluh lima tahun. In other words, the wait period lasted for about twenty-five years. Nah, sodara, pertama, yang firman Tuhan tadi sudah katakan adalah Abraham menghadapi kenyataan. Atau firman Tuhan berkata, Abraham mengetahui. The first thing that we can learn from the scripture that we have just read is that Abraham faced the fact. Firman Tuhan berkata, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira seratus tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. The Bible says, without weakening in his faith, he faced the fact. that his body was as good as dead since he was about a hundred years old that Sarah's womb was also dead yet he did not waver. Sudara, beriman tidak berarti membutakan mata terhadap kenyataan. To have faith does not mean that we are blind to the fact. Sudara, beriman berarti melihat kenyataan tetapi memilih untuk percaya meskipun kenyataan seperti itu. To have faith means to face the fact yet to choose to believe in spite of the situation. Sudara, beriman tidak berarti mengubah kenyataan atau mendistorsi kenyataan. To have faith does not mean that we alter the situation or distort the fact. Sakit adalah sakit. When we are sick, we are sick. Kita tidak berkata karena mau menunjukkan kita beriman bahwa saya tidak sakit. When we are sick, we are sick. We don't say oh I'm not sick. Simply because we know we want to show that we have faith. Jadi, saudara, beriman tidak mengubah kenyataan. Tidak mendistorsi situasi. So now we understand that to have faith does not mean that we alter the situation or we distort the fact. Berikut, saudara. Firman Tuhan berkata di ayat 20 Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. The Bible says yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God. He did not waver. Abraham tidak bimbang. Saudara, sekali kita mengambil keputusan untuk percaya maka kita mesti berhenti bertanya. once we make a choice to believe in spite of the situation we will have to stop asking questions. Saudara, karena pertanyaan seringkali bukannya muncul karena ingin tahu tapi ingin kepastian. because oftentimes questions in situation like this do not arise out of the need to know but out of the need to be certain. Saudara, makin kita bertanya makin kita akan dilemahkan oleh kebimbangan. You see the more we ask the more question we raise the weaker our faith will be. Jadi sekali lagi saudara meskipun kita melihat kenyataan tapi kalau kita sudah memilih untuk percaya kepada Tuhan kita tidak lagi bertanya. So once again after we saw the situation and we chose to believe in God that he will help us we stop asking questions. Saudara, itu langkah kedua. ketiga saudara firman Tuhan berkata malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. But he was strengthened in his faith and gave glory to God being fully persuaded that God had power to do what he had promised. Setelah, langkah ketiga adalah dia harus atau kita harus menambahkan keputusan kita dengan keyakinan. The third step is we must add to our choice conviction 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 keyakinan bahwa Tuhan akan sanggup melakukan apapun untuk menolong kita conviction that God has the power to do anything to help us. saudara meskipun kita tidak tahu dengan pasti kehendak Tuhan tapi kita mesti percaya bahwa dia akan sanggup menolong kita despite the fact that we do not entirely know the will of God at the end of the day but we must believe that God is able to help us. Saudara saudara ini langkah ketiga jadi bukan kita menambahkan keputusan kita untuk percaya dengan pertanyaan kita menambahkan keputusan kita untuk percaya dengan keyakinan so instead of adding to our decision our choice to trust him to believe in him all the questions yeah all the wavering the uncertainties well we add to the choice that we have made conviction that God is able that God is able jadi saudara setiap kali kita mulai goyang kita mulai tergoda untuk meragukan Tuhan kita langsung tambahkan terhadap keputusan kita itu keyakinan Tuhan sanggup Tuhan sanggup so so every time we waver and we attempted to add to our decision this wavering questions instead we add conviction God is able He is all powerful God is able He is all powerful karena disini kita bisa melihat bahwa Tuhan menghendaki kita pun berperan di dalam usaha mempercayainya so now we can see that God expects us to take a part in this endeavor in this process of believing in Him kita juga mesti ya sekali lagi menambahkan keyakinan kita we must add to our decision to our choice conviction that God is able saudara firman Tuhan berkata di ayat ke-18 sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap namun Abraham berharap juga dan percaya verse 18 says in hope against hope he believe in order that he might become a father of many nations saudara ini perkataan yang indah sekali ya sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap dengan kata lain pada saat itu saudara selama 25 tahun dia menanti Abraham tidak ada dasar untuk berharap in other words the Bible is saying for those 25 years while he was awaiting for the promise of God he really had no reason to hope karena Tuhan mengizinkan kita sampai berjalan di titik terendah sebegitu rendahnya sampai-sampai kita tidak dapat lagi melihat ada harapan so you see there are times God allows us to go down so deep and so low to the point that we cannot see any hope nah saudara di titik itulah Tuhan akan bertanya apakah engkau tetap akan percaya kepadaku and at that point at that lowest point God will then ask us will you still believe in me nah rupanya saudara di titik terendah itu Abraham berseru saya percaya and evidently at that lowest point Abraham cried out to God I still believe I still believe tara inilah langkah-langkah beriman so these are the steps to have faith in him nah pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan pasrah dan berserah now the question is what about feeling resign and the decision to just accept that that the situation will remain the same para pada akhirnya yang seharusnya terjadi adalah kita bukannya memilih kapankah beriman dan kapankah berserah kapankah percaya dan kapankah pasrah you see at the end of the day it is not something that we have to choose between having faith in God and accepting the situation between trusting God and resigning to the situation saudara sebetulnya yang terjadi atau yang seharusnya yang terjadi adalah keduanya berjalan bersama-sama what should happen is actually the two should go hand in hand together saudara sewaktu kita beriman sewaktu kita memutuskan untuk percaya kita pun pasrah kita pun berserah you see when we make the decision to trust God to have faith in him that he can and he will help us at the same time we are also resigned to his will and ready to accept whatever his will is for us jadi saudara mungkin ini sedikit kayaknya kok kontradiksi ya perhaps to us it is a contradiction how can we have faith and trust but at the same time we resign and we accept it saudara lawan dari beriman adalah meragukan Tuhan you see the opposite of having faith or trusting God is doubting God meragukan Tuhan itu sebab saudara tidak ada tempat bagi keraguan atau kebimbangan di dalam kita mengikut Tuhan and that is why there is no place for wavering or doubting in the process of following God tapi di dalam proses mengikut Tuhan ada tempat dan mesti ada tempat buat pasrah dan berserah but there is a place for resignation and acceptance in following God and in walking with him saudara sewaktu kita berserah dan pasrah bukan berarti kita tidak percaya tapi kita berserah kepada kehendaknya so you see when we resign and we accept as it is it does not mean that we don't believe in him no it means that we trust we believe in his good and perfect will nah jadi saudara kembali kepada pertanyaan di awal yang saya ajukan now let's go back to the two questions or the two instances situations that I raised misalkan apakah apakah kita harus menutup usaha kita atau meneruskan usaha kita so first instance I should recall should we continue our business despite the struggles or should we just close it yang kedua apakah kita akan terus berobat atau kita akan berhenti berobat should we continue treatment or should we end treatment jawabannya adalah selama kita masih mempunyai ya kekuatan untuk berusaha berusahalah the answer is as long as God still gives us the energy the power the opportunity to do whatever we can do do it usaha kita masih kita bisa pertahankan pertahankan if you can still maintain your business by all means maintain it jika kita mesti mempunyai kekuatan dan kesempatan berobat gunakanlah kesempatan itu if God still gives us the energy and the opportunity to seek treatment by all means go for it seek treatment kita mesti percaya Tuhan sanggup menolong kita we must fully believe God can help us namun saudara bagaimana kalau sampai sudah di titik terakhir kita memang sudah melihat inilah akhirnya dan besar kemungkinan ini adalah kehendak Tuhan buat kita untuk menerimanya lakukanlah but but when we have come to the end of the rope and we say that it's the end of it I cannot do anything anymore then stop stop doing anything resign accept it give everything to God we are safe in his arms saudara sewaktu kita berkata kita percaya kita mesti menunjukkannya lewat berharap you see when we say that we have faith or we trust we must show it by having hope sewaktu kita berkata saya percaya atau beriman tapi kita tidak lagi berharap kita tidak sungguh-sungguh percaya atau beriman so you see if we say we have faith we trust but we no longer hope it simply means we don't believe we don't have faith itu sebab so waktu kita berkata saya percaya Tuhan sanggup dan akan menolong saya tunjukkannya lewat berharap so when we say we trust God we have faith in Him show it by keeping our hope alive saudara nilai pertumbuhan rohani terletak pada pengharapan you see you see the value of spiritual growth lies in the hope jadi sekali lagi jangan berhenti berharap so don't give up keep our hope up saudara sewaktu kita berkata saya pasrah dan menerima nah buktinya adalah kita bersyukur when we say now Lord I accepted I fully accept what your will is we show it by giving thanks to God saudara kita tidak bisa berkata oh saya sudah menerima apapun yang Tuhan tetapkan buat saya tapi kita terus jengkel dan marah so there is no such thing as Lord I accepted whatever your will is but then we turn around and getting so mad at God or at the situation jika itu reaksi kita itu berarti kita belum pasrah dan menerima if that is our reaction angry upset mad it means we have not fully accepted God's will we have not really resigned to the embrace to the hands of God maka saudara jika kita berkata Tuhan saya terima tunjukkanlah lewat Tuhan saya bersyukur so you see if we ever say I accepted Lord whatever your will is then show it by saying I thank you father I thank you father I thank you jadi marilah kita jalankan keduanya kita beriman kita berserah so let's do both we have faith and we accept God's will kita berharap dan kita bersyukur we hope and we thank God mari kita berdoa let us pray Bapak dalam surga meskipun kami sedikit mengerti tapi kami sadar sewaktu kami menghadapi situasi yang sulit kami mungkin akan oleng kembali Lord even though we have come to a bit of understanding today but we do know Lord when we have to face a difficult situation yes Lord we might waver we might a bit shaken jadi kami berdoa biarlah sewaktu saat itu datang Tuhan memberikan kepada kami kejelasan so we pray Father when ever we have to face that situation give us clarity kejelasan untuk melihat clarity to see dan kejelasan untuk bersikap and clarity to make a decision Bapak kami sungguh aman di dalam tangan Tuhan we are perfectly secure in your hands aman menerima janji aman melihat karyamu we are safe and secure to receive your promise and to see your mighty works and 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 we are also safe and secure to accept your good and perfect will dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa in the name of Jesus we all pray amin terima kasih Pak Paul untuk firman Tuhannya ya walaupun sepertinya sudah tidak ada harapan marilah kita terus berharap kepada Tuhan dan berserah penuh pada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita even though it seems so hard there's no hope but keep hoping and surrender all to him and really believe that God is able to help us sungguh luar biasa firman Tuhan mari kita mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Devi dan Ibu Santi kami persilakan terima kasih Terima kasih. 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 Tuhan selalu manisik Bilya itu saling selalu manisik Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangin Dipanggil Tuhan selalu manisik Serahkan diri kepada Tuhan saudara Serta Tuhan selalu manisik Jamuat Tuhan selalu manisik Bilya itu saling selalu manisik Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangin Dipanggil Tuhan selalu manisik Serahkan diri kepada Tuhan saudara Serta Tuhan selalu manisik 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 Biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapak, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta penghiburan dari rohnya yang kudus menyertai kita sekalian. Dan may the fellowship and the comfort of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amin. Kuji ala Bapak Putra, kuji ala rohok kudus, ketidaknya yang nyesal, pohon selamat sumber berkat. Amin. Sedikit pengumuman, kita akan mengadakan perjamuan kudus minggu depan. Dan masih ada yang bertanya-tanya mengenai waktunya. Jadi gereja belum dibuka, jadi seperti biasa, saudara-saudara sekalian dapat melakukannya menurut waktu yang dimana Bapak dan Ibu sekalian beribadah seperti sekarang ini. Dan bagi yang memerlukan paket yang roti dan anggur, dapat menghubungi saya ataupun pendeta Pol. Tetapi Bapak Ibu juga dapat menggunakan roti dan anggurnya sendiri di rumah masing-masing. We will have a Holy Communion next week on September 6. The Church will provide a package of bread and wine. So whoever wants to use it for the Holy Communion can contact either me or Pastor Paul. So we can arrange the pickup or the delivery. But you can still use your own bread and wine. So the most important thing is not that bread and wine. But let us prepare our heart and remind us that this Holy Communion, that Jesus has died for us on the cross. And sacrifice is life for us. That's what we have to think about it this whole week. So we are ready to receive the Holy Communion next week. We are ready to receive the Holy Communion next week. Selamat Hari Ulang Tahun May God bless you all Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami tadi. Kiranya ibadah kami berkenan dan menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar tadi. Ingatkan kami ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu sanggup menolong kami. Di kala kami mengalami kesulitan dan merasa bahwa tidak ada harapan lagi. Kuatkan iman kami di Tuhan dan yakinkan kami selalu bahwa kehendak-Mu bagi kami adalah selalu baik adanya. Karena itu Tuhan tolong kami agar kami tidak berhenti-henti berharap kepadamu ya Tuhan. Tuhan kami terus berdoa memohon belas kasihan-Mu agar Engkau boleh segera menghentikan wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan hikmat kepada para pemimpin, pada para saintis agar dapat segera menemukan jalan keluar yang terbaik yang datangnya daripadamu saja ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau juga terus menolong orang-orang yang kena dampak COVID-19 ini. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan dan yang sedang kesusahan kiranya Engkau berikan penghiburan dan kekuatan. Ya Tuhan kiranya Engkau juga menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima perjamuan kudus di minggu yang akan datang. Ingatkan kami akan cinta kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan di Bukit Kalfari ya Tuhan. Tuhan tolong kami juga untuk selalu bersandar dan beriman padamu saja di dalam menjalani kehidupan kami. Terutama ketika kami menghadapi hari-hari yang sulit. Ya Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bada selesai. Selamat hari minggu.